Jangan lupa like, share dan subscribe Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih mahasiswa sama pelajar sekarang itu sama-sama gondrong ya sama-sama gondrong sama-sama gondrong semua sama-sama gondrong sama-sama gondrong nggak ada nggak ada nggak ada aja itu tadi sih kalau jadi pas di SMA tuh rasanya ya tiap hari kayak gitu gitu bosen ke pergi ke sekolah jam 7 pulang jam sore itu jam tiga sore kalau mahasiswa sih jadwalnya agak ngacak gitu terus kita sendiri yang coba hubungi dosen bukan bukan dosennya yang datang ke kelas kita gitu walaupun online nggak jauh beda sih sama offline cuman kalau offline sendiri nggak nggak terlalu tahu gitu kalau jadwalnya gitu tidur banget kalau online tuh kalau di jurusan akhida dan filsafat tuh jadi agak nyantai kuliahnya kita dengerin doang nggak nggak perlu on-camp nggak perlu pakai kemeja kalau denger di fakultas lain kan ada yang harus pakai kemeja harus rapi pakai sabuk nggak boleh gondrong gitu kalau di filsafat kita tuh bebas gitu enggak enggak terpaku gitu style kita nggak dibatasi ekspresi kita dibebaskan gitu emang itu yang pake sabuk kelihatan emang kan facecam gitu nggak tahu sambil berdiri kayaknya itu gini sambil berdiri tapi kerasa nggak jadi mahasiswanya online kira-kira kita apa namanya selain AOV yang ikut organisasi kan kerasa ya ya itu gimana karena ketemu sama temen-temen organisasi diskusi kan gitu ya Nah tahu nggak kira-kira orang-orang yang nggak ikut organisasi kuliah online itu gimana sih rasanya kayaknya mah nggak nggak kerasa jadi mahasiswa mereka di rumah kan nggak ada kerjaan diem-diem baik gitu kan nggak ada kerjaan gitu paling paling ikut tweet-tweet itu yang rame Omnibus law weh mahasiswa nampak nggak tahu apa itu iya kan di mereka merasa jadi mahasiswa jadi ikut-ikutan gitu ginesis itu itu lebihnya gitu jadi kita ada pengkajian juga di dalamnya enggak 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 cuma ikut-ikutan doang when when waktu itu online unwin dibatalin Bang ga ada un Iya lupa give way wgw gpu wgw lulusnya masih lebih tapi BDF nggak lagi PDF atau masuk kelajaran di sekolah itu sempat online juga enggak sih kalau di sekolah karena kelas 12 udah akhir-akhir paling nyiapin buat ini doang ujian-ujian belum sih PBHK juga online eh iya online yang di apa namanya yang dimarahin di online itu iya marah-marahin online komendis gabut sih enggak sih enggak matiin aja miknya nah kalau lu kan tadi bilang kalau lu kan ikut organisasi jadi lu tahu lah kayaknya gimana nah ketika lu masuk kelas kira-kira temen-temen lu tuh yang yang kurang ikut yang gak ikut organisasi katakanlah ya itu tuh mereka ya memang persentasenya berapa persen gitu kemahasiswaannya menurut pandangan lu ya persentasenya paling 75-75 persen mereka masih masih juga sih masih kayak ada rasa-rasa bahwa mereka peduli juga mereka udah bagian dari teratas dari tingkat serata pendidikan gitu cuman ya memang karena mungkin nggak terlalu intens itu membicarakan tentang kemahasiswaan ataupun terkait dari kampus itu sendiri jadi belum lengkap belum butuh lah oke oke itu belum jembatnya nggak kebangun iya belum kebangun kebangun oke 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 pas PBHK tuh dijelasin ada yang namanya di intra itu ada ada tiga ada HMJ ada Dema ada Sema Sema F Dema F Dema U Sema U Udah enam dong ya enam berarti enam dan enam enam itu yang intra ada UKM juga UKM UKK itu di bidang minat dan bakat kita gitu itu di intra di lingkup Universitas kalau di luarnya kayak di ekstra itu ada banyak juga cuman lingkupnya lebih nasional ya ada di Universitas cuman cakupannya nasional nggak ada dan nggak ada kaitannya sama yang di lingkup kampus dalam artian nggak langsung ke birokrasinya tapi di luarnya gitu ada juga juga ekstra itu banyak juga sih ada himpunan mahasiswa Islam ada pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII ada juga GMNI dan lain halnya gitu oke oke gua mau nanya ya karena kan karena tadi lu yang 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 tahu vibe-nya gimana lumayan rasanya karena bergabung sama organisasi kan nah kira-kira ketika lu ikut organisasi itu yang yang keseharian di organisasi itu biasanya apa aja sih sehariannya sih kalau lagi di basecamp ada sebutan anak-anak basecamp basecamp itu tempat ngumpul jadi kita tuh disana baca latihan gitar sama yang lainnya banyak sih kita juga kalau karena di gue di PMII ya gue sendiri PMII gitu PMII jadi gua malam Jumat Yasinan walaupun gua desa emang jarang Yasinan jarang jadi pas gua masuk disini gua jadi Yasinan jadi jadi itu pengkajian keagaman juga ada terus selain itu ya apalagi ya baca buku terus diskusi banyak diskusinya sih oke oke kayak rame aja gitu diskusi gitu nah adekan ketika lu ikut organisasi itu ya nah efek samping dari dari ikut organisasi terus ngefek ke perkuliahan itu kira-kira ada pengetahuan yang nambah apa justru lu anjing kok gini-gini aja gitu ada sih yang paling kentara gua rasain tuh ini jadi gua gua kan di organisasi ya sewin tuh sewin gua jadi kenal sama anak-anak yang disarkum dilakwa jadi gua kenal banyak orang gitu gua jadi kalau gua diusuludin kan nggak belajar hukum gitu ya gua tanya-tanya sama anak sarkum tentang hukum gimana nih hukum nih gini-gini jadi gua tahu gitu iya diskusinya jadi makin melebar gitu ya banyak orang banyak ciwi-ciwi juga ya berarti efeknya lumayan lumayan kena juga gitu ya lumayan sih gua juga jadi sadar juga tentang kestaraan gender yang kayak gitu juga gua sadar nah kalau di jurusan sendiri gitu kira-kira ngepek samping nggak dari ketika lu diskusi di organisasi itu efek sih jadi banyak bahan oke jadi banyak bahan yang bisa diobrolin banyak referensi juga yang dari abang-abang gue diobrolin gua obrolin lagi gitu Oh oke 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 kopas sih lu juga ngelakuin itu ya enggak lah eh yakin dikit-dikit ya jadi banyak sih anak-anak bocah-bocoh pada kopas ada pada kerjain sendiri juga ada yang emang udah bisa apa atau nanya kakaknya mungkin yang udah kuliah duluan gitu tanya dia mereka tanya jadi bisa yang lain yang belum bisa mungkin kopas minta gitu itu karena saking kurangnya interaksi ya Iya di kampus ya kurang PBAK juga harusnya itu ada itu cara bikin jurnal makalah atau kopas yang lebih elegan gitu ya iya diajarin para prase ya iya diajarin para prase yang lebih pintar iya oke 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 ini kan banyak ini yang lagi apa namanya yang lagi ikut kuliah iya yang lagi ikut kuliah itu Zoom di Zoom di Zoom tapi tapi yakin nih pasti banyak ini lagi kuliah terus buka YouTube ngerasain nggak itu pernah nggak ngerasa pernah ngelakuin itu pernah tapi enggak buka YouTube Google 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 kata dosen itu kalau kita-kata kan eh itu ngapain pegang-pegang HP iya galak ya kamu enggak 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 sih enggak aman 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 ya enggak disuruh tutup laptop kayaknya bodo amat aja gitu ya bodo amat sekarang mah kadang ada yang gimmick ada yang WA doang juga udah cukup kadang jadi buat angkatan saya 2020 bersabar aja jangan jangan ngerasa rendah diri rendah hati lah buat yang 2021 jangan so-soan lupa ada ya walaupun kita sama-sama online enggak tahu fasilitas kampus jangan sombong kasihanlah kita-kita ya ya udah gitu aja sih banget ya satu kata buat mahasiswa baru gila oke 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 Terima kasih.